Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak, Ibu, teman-teman yang kami hormati Selamat bergabung di kegiatan webinar PICAR Pintar Belajar Manajemen Keuangan ke-9 Acara ini dipersembahkan oleh Politeknik Keuangan Garasan Berbagi untuk Indonesia Kegiatan ini disponsori oleh jurusan menajemen keuangan Khususnya oleh pusat keuangan ekonomi daerah dan desa Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Yang sudah participasi dalam kegiatan ini Ada dua perspektif yang kita angkat pada kegiatan siang ini Sebelum masuk ke topik diskusi Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Yang pertama terkait dengan klaim sertifikat Kepada peserta webinar dimohon untuk mengisi survei Klaim sertifikat secara lengkap pada link berikut Nanti akan disampaikan Kemudian akan dibuka pada hari Jumat tanggal 19 hari ini Antara pukul 13.30 sampai pukul 15.30 Kemudian nanti para peserta diminta untuk memasukkan Kata kunci dengan benar Yang akan dibagikan di akhir sesi acara Kemudian peserta dimohon untuk mengisi nama dan email secara lengkap dan benar Nama yang benar ini nanti akan kami cantumkan pada sertifikat Yang telah di input dalam survei klaim sertifikat Perlu kami sampaikan bahwa kesalahan memasukkan kata kunci akan menyebabkan penerbitan sertifikat tidak dapat diproses secara benar Kemudian berikutnya Kalau Bapak Ibu salah memasukkan email Nanti kami juga tidak bisa mengirimkan sertifikat secara tepat ke alamat yang bersangkutan Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian Untuk mengawali kegiatan ini Kami persilahkan Bapak Tanda Setia sebagai Ketua Jurusan Manajemen Keuangan PKS dan untuk menyampaikan Kata pengantar webinar Silahkan Pak Tanda Setia Baik, terima kasih Pak Sahrul Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Mungkin kalau yang Indonesia Timur sudah mulai sore Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkai kita sekalian Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati Selamat berjumpa kembali dengan program Pintar Belajar Manajemen Keuangan Pijar Manajemen Keuangan Dari Politeknik Keuangan Negara Setan Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yang jauh Pak Starno Dari Kalimantan Direktur Bundesa di Kalimantan Terus kemudian Pak Bambang Dari Banyumas Direktur Investasi Kemudian Mas Dodit Yang menjadi Direktur Kemitraan Dan hubungan kerjasama Saya ucapkan kepada Pak Budi Setiawak Budi Mulyana Pak Budi Mulyana ini Kepala Pusat Studi Keuangan Ekonomi Keuangan Daerah Dan Desa Yang menjadi salah satu pusat studi Di PKN Starn Yang menghususkan studi-studinya Research-nya Pengabdian kepada masyarakatnya Di Bidang Ekonomi Regional Kemudian Keuangan Daerah Dan Desa Jadi ini Pak Bilya Bapak Ibu sekalian ini Sebuah kehormatan bagi kita sekalian Sebuah keuntungan bagi kita sekalian Kita bisa belajar Dari pelangku-pelangku Bung Desa Pada pertemuan sebelumnya Kita menghadirkan Bung Desa Yang banyak bergerak Di bidang pariwisata Ponggok Dua bindul Sehingga sangat berdampak sekali Gara-gara COVID-19 ini Nah sekarang Kita menghadirkan Satu Bung Desa Yang luar biasa Dari Kalimantan Langganan Juara Di Bidang Bidangnya Bukan Di Core-nya Bukan di pariwisata Nanti kita ingin Dapat sharing dari Bilyo Bagaimana Menghadapi pandemi ini Ketika Sebuah bisnisnya Di bidang Perkebunan Kemudian trading Maupun di bidang Simpan pinjam Bagaimana bisa Tertahan Nanti kita sama-sama Memang Stan Tujuannya untuk menghadirkan Experience sharing Pengalaman Bagi Saudara-saudara Pelaku Bung Desa Yang lain PC maupun akademisi Saya lihat juga ada Beberapa akademisi Baik dari internal PKM Stan Maupun dari eksternal Dari Pak Bambang Dan Mas Dodit Akan menghadirkan Kepada kita sekalian Sharing pada kita sekalian Sesuatu yang Beda Yaitu Ini Bum Desanya Bum Desa bersama Pak Jadi Bum Desanya Ini Kumpulan dari Bum Desa Bum Desa 20% Desa yang ada di Kabupaten Banyumas Jumlah Bum Desanya Banyak Bisa gabung Jadi satu Tentu Ini sebuah Hal Pengalaman Yang menarik Sekali Kadang-kadang Ini ngelola satu Bum Desa Cerebet Ribut sama Kepala Desa Ribut sama Jawara Ribut sama Tukang Parkir Ini bisa Mengkoordinir 20% Dari Desa Yang ada di Kabupaten Tersebut Bersama-sama Luar biasa Nanti kita Akan dengarkan Bareng-bareng Insya Allah PKM Stan Melalui Pijar Manajemen Kuan akan Terus Menghadirkan Kisah-kisah Inspirasi Dari Bum Desa-Bum Desa Yang ada di Indonesia Untuk itu Nanti kami mohon Pak Tarno Mas Dodit Mas Bambang Kisah-kisah Menarik ini Nanti akan kita Bukukan Boleh tak Pak Tarno Siap Mas Dodit Akan kita Bukukan Terus bukunya Nanti kita Sebar ke seluruh Indonesia Gratis Ya Untuk Menjadi Kisah Sukses Supaya Menjadi Sebuah Pengalaman Knowledge Management Yang bisa Ditiru Di tempat-tempat Yang pas Untuk itu Kami akan Hadirkan Sekitar 30 Bum Desa Kalau Sekarang Sudah penuh Yang satu Buku Termasuk Tempatnya Pak Tarno Mas Dodi Nanti kita Tambah lagi Apabila Pengirim Artikelnya Tambah Banyak Jadi Satu Buku Ternyata Sudah Penuh Tapi Bapak Ibu Sekalian Yang hadir Di sini Nanti Boleh Juga Mengirim Mengirim Kami Nanti kita Nanti Kalau memang Banyak Akan kita Detitkan Dua Buku PKN Stunt Ingin Berbagi Untuk Indonesia Kisah-kisah Sukses Ini Berserakan Kan Sayang Harus Kita Bukukan Dijadikan Knowledge Management Bagi Saudara-saudara Kita Yang lain Menuju Bum Desa Yang Menjadi Soko Guru Perekonomian Di desa Dibanding Soko Guru Yang lain Saya Kira Demikian Ucapan Dari Kami Saya Memakili Lembaga Politeknik Keuangan Negara Stant Mengucapkan Terima Kasih Kepada Khususnya Kepada Narasumber Pak Direktur Pak Tarno Mas Dodi Dan Pak Bambang Mudah-mudahan Pertemuan Kita Ini Berikan Manfaat Bagi Kita Sekalian Saya Ucapkan Terima Kasih Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Untuk Kegiatan Kali Ini Kami Kami Ketapkan Untuk Jadi Langgitkan Dan Pak Sahrul Kami Terima kasih Pak Budi Terima Kasih Yang Terah Mengorganis Kegiatan Ini Mohon Maaf Apabila Di dalam Pemorganis Kegiatan Ini Ada Yang Kurang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sejaan Kepada Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Terima Terima Sala Berikutnya Kita Dengar Pengantar Diskusi Dari Ketua Puskeda Pada Bapak Budi Muliana Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Sempatah Bapak Kata Silahkan Pak Budi Muliana Baik Terima Kasih Pak Sahul Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Selamat Sudah Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Bapak Direktur Pekan Stan Bapak Ketua Jurusan Menisben Keuangan Dan Jajarannya Yang Saya Hormati Bapak Narasumber Dan Tentu Saja Yang Saya Hormati Juga Bapak Ibu Peserta Yang Saat Ini Sedang Tergabung Dalam Acara Webinar Kami Baik Melalui Zoom Maupun Melalui Streaming Youtube Pekan Stan Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Untuk Kesekian Kalinya Puskeda Bersama Jurusan Menisben Keuangan Bisa Menggelar Acara Webinar Dalam Rangka Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Kita Dan Dan khususnya pada kesempatan ini Alhamdulillah kita bisa Menggelar Acara Webinar Dengan Topik Bumdes Untuk Yang Kedua Kalinya Nah Bumdes Ini Merupakan Salah Satu Konsen Yang Menjadi Kajian Penting Kami Di Puskeda Meskipun Saya Kira Istilah Bumdes Ini Juga Baru Belakangan Ini Populernya Tapi Karena Ini Kita Sudah Maklum Semua Bahwa Bumdes Itu Sebagai Salah Satu Pilar Penting Bagi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Ujungnya Kita Harapkan Bisa Memberikan Tambahan Penerimaan Baik Bagi APBDES Maupun Juga Bisa Memberikan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Desa Tersebut Nah Untuk Itu Mari Kita Sambut Bersama Disseminasi Mengenai Experience Sharing Kesuksesan Bumdes Di Beberapa Tempat Yang Akan Disampaikan Oleh Para Narsum Pada Saat Ini Dan Akhirnya Kami Mengucapkan Sekali Lagi Terima Kasih Yang Sebanyak Banyaknya Atas Kesediaan Para Narsum Untuk Mengisi Ajarah Kami Dan Mohon Maaf Bila Mana Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Maupun Hal Yang Belum Optimal Dari Pelayanan Kami Demikian Saja Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Budi Mulyana Berikutnya Teman-teman Sekalian Kita Punya Alokasi Waktu Satu Setengah Jam Kedepan Untuk Itu Kita Perkenalkan Tiga Narasumber Yang Telah Hadir Di Tengah-tengah Kita Yang Pertama Bapak Sutarno Direktur Bungdes Amanah Kabupaten Pasar Kalimantan Timur Yang Kedua Bapak Bambang Purnomo Direktur Investasi Bungdes Bersama Brian Banyumas Kemudian Bapak Dodik Prasetyo Direktur Kemitraan Dan Kerjasama Bungdes Bersama Brian Banyumas Untuk Sesi Pertama Ini Kami Persilakan Pak Sutarno Untuk Menyampaikan Pengalaman Dalam Mengelola Bungdes Amanah Kemudian Kemudian Nanti Pak Bambang Purnomo Kita Alokasikan Waktu 20 Menit Pak Dodit Prasetyo 20 Menit Kemudian Nanti Kita Bisa Leluasa Untuk Diskusi Pak Sutarno Silahkan Untuk Berbagi Pengalaman Bagaimana Mengelola Jaringan Air Minum Yang Melayani Rumah Rumah Tangga Di Desa Di Kabupaten Pasar Kalimantan Timur Kami Persilakan Pak Sutarno Untuk Menyampaikan Atau Berbagi Pengalaman Silahkan Pak Sutarno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Sekalian Yang Pertama-tama Saya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Pihak Stan Yang Siang Hari Ini Saya Dipercaya Untuk Menyampaikan Pengalaman Selama Kami Mengelola BUMDES Namun Sepertinya Kalau saya Dijadikan Disebut NARSUM Sepertinya Ketinggian Pak Kami Menggesa Jadi Lebih Baik Sharing Ringan Mawan Sebelum Masuk Ke Acar Inti Saya Perkenalkan Dulu Saya Asal Dari Seragen Jawa Tengah Kelahiran 30 Juli 68 Pak Kemudian Kami Pindah Ke Kabupaten Pasir Kalimantan Timur Ini 91 Akhir Jadi Hampir 30 Tahun Kami Menetap Di Kalimantan Timur Dalam Perjalanan Waktu Kami Awalnya Sebelum BUMDES Exist Dulunya Kooperasi Unit Desa Yang ada Di Desa Kami Nah Setelah Perjalanan Kami Mendirikan BUMDES Pada Tahun 2009 Dengan PERDES Kami Dalam Waktu Perjalanan Mungkin Sudah 11 Tahun Perjalanan Sampai Sekarang Atau 10 Tahun Alhamdulillah Sudah Banyak Hal Yang Kami Lakukan Meskipun Ada Beberapa Yang Belum Tercapai Nah Dari Yang Sudah Tercapai Yang Sudah Kita Lakukan Salah Satu Unggulan Kami Adalah Di bidang Air Sesuai Potensi Desa Yang Ada Di Tempat Kami Karena Potensi Desa Kami Dilintasi Tiga Sungai Dan Alhamdulillah Sungai Tersebut Airnya Bersih Dan Kami Manfaatkan Air Tersebut Menjadi Kegiatan Unit Usaha Di BUMDES Jadi Dalam Hal Ini BUMDES Amanah Mengelola Salah Satunya Air Bersih Kebun Desa Pasar Desa Agen Briling Pembibitan Sawit Kemitraan Dengan Para UMKM Termasuk Kami Juga Menjadi Agen BPJS Ketenagakerjaan Juga Pembayaran Rekening Listrik Jadi Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kami Lakukan Dalam Hal Ini Jadi Alhamdulillah Sekali Bapak Ibu Sekalian Kami Telah Menyumbangkan PADES Kami Ke Desa Dan Hasil Dari PADES Tersebut Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Melalui Kebijakan Pemerintahan Desa Nah Ini Sudah Kami Anggap Cukup Baik Dan Kami Memiliki Unit Jaringan Air Bersih 520 Pelanggan Kami Juga Memiliki Kebun Desa Seluas Empat Setengah Empat Belas Setengah Hektare Pembibitan Sawit Dan Lain Sebagainya Ini Suatu Untuk Dilingkungan Kami Atau Di Kabupaten Pasir Pada Umumnya Ini Memang Tidak Mudah Untuk Mengelola Usaha Yang Seperti Ini Namun Kami Dengan Usaha Yang Kuat Keinginan Yang Kuat Baik Itu Dari Tim Baik Itu Pengurus Pemerintahan Desa Jajaran BPD Dan Masyarakat Alhamdulillah Sekali Bapak Ibu Sekalian Hasilnya Sekarang Sudah Bisa Dinikmati Masyarakat Dari Keunggulan Yang Ada Dalam hal Ini Potensi Kami Adalah Di Air Kekuatan Kami Termasuk Perkebunan Namun Yang Sudah Kami Tingkatkan Atau Kita Tindak Lanjuti Itu Adalah Di Air Bersih Air Bersih Kami Sudah Bisa Dikatakan Mencapai 98% Warga Kami Sudah Menikmati Jaringan Layanan Kami Kemudian Dari Air Bersih Akan Kami Tingkatkan Menjadi Sebuah Produk Industri Kedepannya Dan Sekarang Sudah Proses Yaitu AMDK Nah Ini Mungkin Di Layar Bapak Ibu Sudah Ditampilkan Ini Adalah Jaringan Jaringan Yang Kami Miliki Kami Merasa Optimis Dan Mampu Karena Kami Sudah Teruji Ketika Kemaruh Sumber Air Kami Tidak Kering Nah Inilah Dasar Alasan Kami Untuk Membuat Suatu Produk Unggulan Yaitu Air Kemasan Nah Inilah Kami Memang Sampai Saat Ini Masih Banyak Di Kegiatan Benefit Makanya Kami Kerja Keras Berpikir Keras Bagaimana Profit Juga Harus Kita Tingkatkan Karena Gimanapun Juga Keberadaan BUMDES Harus Bisa Dirasakan Kebermanfaatannya Oleh Masyarakat Namun Bukan Hanya Sekedar Manfaat Sifatnya Benefit Tapi Profit Juga Harus Kita Tingkatkan Maka Dari itu Kami Semua Warga Masyarakat Dalam Hal Ini Bersatu Padu Antara Pengurus BUMDES Termasuk Pemerintahan Desa Dan Lain-lain Kami Bersatu Bersatu Padu Untuk Bagaimana Supaya Mensukseskan Produk Unggulan Kami Yaitu AMDK Karena Kami Meyakini Ketika Produk AMDK Ini Nanti Bisa Terlaksana Dengan Baik Insyaallah Akan Mendatangkan Income Yang Cukup Baik Disamping Income Income Yang Sudah Kami Peroleh Selama Ini Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Namun Kami Juga Menyadari Kami Juga Masih Banyak Kekurangan Kami Masih Memiliki Area Cukup Luas Dalam Hal Ini Perkebunan Barangkali Bapak Ibu Peserta Webinar Pada Siang Hari Ini Mungkin Ada Yang Berminat Investasi Atau Semacamnya Lebih-lebih Tadi Saya Mendengar Dari Yang Sudah Dipaparkan Kalau Tidak Salah Dari Pak Bambang Tadi Yang Bagian Investasi Tadi Nah Kami Siap Pak Untuk Menerima Investasi Dari Bapak Barangkali Cocok Kami Kekuatannya Masih Ada Di Perkebunan Masih Luas Pak Nah Ini Siapa Tahu Kita Bisa Menjalin Kemitraan Berbagai Upaya Telah Kami Sampaikan Kepada Pihak-pihak Terkait Termasuk Pengadaan Pabrik CPO Mini Termasuk Kepihak Swasta Maupun Pemerintah Daerah Namun Sampai Saat ini Belum Membuahkan Hasil Baru 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 Mau Kelihatan Progresnya Adalah Di AMDK Kami Menyadari Kami Harus Perlu Kerja Keras Lagi Dan Ini Mestinya Harus Disupport Semua Pihak Sayang Tentunya Kalau Sebuah Prestasi Ini Tidak Didukung Dari Berbagai Pihak Kalau Untuk Semangat Insyaallah Kami Berangkat Dari Semangat Punyanya Hanya Semangat Kalau Untuk Ilmu Untuk Lain-lain Kami Masih Banyak Belajar Tentunya Dari Teman-teman Bapak-bapak Sekalian Kami Memiliki Tekad Yang Kuat Dan Kami Dari Awal Menyampaikan Kepada Masyarakat Kalaupun Bumdes Amanah Ini Bisa Sukses Bisa Maju Ini Bukan Suksesnya Pak Tarno Bukan Suksesnya Pengurus Bumdes Namun Suksesnya Semua Elemen Masyarakat Padang Jaya Ini Yang Kita Tanamkan Kepada Masyarakat Kami Dan Alhamdulillah Bukan Berarti Kami Ini Menilai Kurang Baik Pada Bumdes Di Sekeliling Desa Kami Namun Kami Merasa Kami Merasa Mungkin Selangkah Lebih maju Dibanding Bumdes Di Sekeliling Kami Kenapa Bisa Begitu Karena Dari Awal Yang Kita Tanamkan Kepada Masyarakat Adalah Kepercayaan Ini Bagi kami Adalah Sangat Penting Sekali Sebagus Program Apapun Oleh Pengurus Ketika Tidak Ada Kepercayaan Dari Masyarakat Sulit Karena Apa Kepercayaan Ini Sangat Penting Ketika Kita Dimandati Atau Diamanahi Oleh Masyarakat Ya Harus Kita Kerjakan Dengan Baik Nah Dengan Sendirinya Seiring Dengan Waktu Hasil Yang Kami Karyakan Ini Bisa Dinikmati Oleh Warga Masyarakat Dan Hasilnya Sudah Alhamdulillah Sudah Cukup Membantu Dari Sisi Prestasi Cukup Kami Banggakan Ya Meskipun Masih Kecil Seperti Ini Saya Tidak Menyebut Bahwa Bumdes Amanah Ini Sudah Maju Kami Masih Banyak Memiliki Kekurangan Namun Dengan Tekad Yang Kuat Insya Allah Kami Terus Berkarya Dan Harapannya Bisa Maju Seperti Bumdes Bumdes Di Pulau Jawa Ini Yang Kami Apa Harapkan Kami Tidak Bisa Sendiri Tentunya Makanya Kami Perlu Masih Banyak Belajar Ke Berbagai Pihak Salah Satunya Mungkin Nanti Ke PKN STAN Yang Mudah-mudahan Bisa Mendampingi Kami Dari Sisi Manajemen Keuangannya Pelaporan Keuangan Dan Sebagainya Meskipun Sampai Saat Ini Kami Sudah Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Kami Laporan Keuangan Kami Namun Kami Tetap Merasa Masih Kekurangan Banyak Kami Tidak Merasa Sampai Saat Ini Merasa Maju Atau Merasa Lebih Pinter Juga Belum Kami Masih Banyak Kekurangannya Bapak Ibu Sekalian Mohon Dukungan Mohon Support Mohon Ilmunya Dari Bapak Ibu Teman Teman Mungkin Yang Siang Hari Ini Bisa Join Meeting Dengan Kami Nah Ini Yang Perlu Dapat Saya Sampaikan Sekilas Profil Sekilas Prestasi Yang Kami Lakukan Yang Kami Raih Mudah Mudah Bisa Lebih Memotivasi Kami Kedepannya Dengan Diadakannya Webinar Siang Sampai Sore Nanti Nah Mungkin Saya Tidak Akan Berlama-lama Karena Banyak Narasumber Yang Tentunya Pasti Lebih Menarik Dari Saya Yang Pasti Akan Menyampaikan Materinya Saya Berharap Nanti Juga Banyak Di Session Sharing Agar Lebih Banyak Teman-teman Yang Proaktif Ikut Acara Pada Siang Hari Ini Mungkin Hanya Itu Saja Paparan Singkat Dari Saya Namun Ketika Nanti Ada Teman-teman Yang Kurang Apa Kurang Puas Apa Yang Kita Apa Yang Saya Sampaikan Insyaallah Siap Untuk Menjawab Dengan Berbagai Pertanyaan Yang penting Pertanyaan Jangan Yang Sulit-sulit Karena Saya Menyadari Saya Ini Ya Seadanya Seperti Ini Mungkin Hanya Itu Pak Moderator Pak Zahrul Dua Tahun Yang Lalu Kita Bertemu Pak Zahrul Ya Ya Moga Waktu Kami Kembalikan Menarik Bumdes Amanah Di Kabupaten Pasir Ini Bumdes yang Mengelola Jaringan Air Minum Untuk Warga Ini Sangat Khas Pasir Kalau Dari Pengalaman Yang Dialami Oleh Bumdes Amanah Ini Seolah-olah Head to head Dengan PDAM Jadi Informasi Yang Disampaikan Oleh Pak Tarno Sebelum Bahwa Harga Atau Tarif Air Yang Dibubankan Oleh Bumdes Ini Lebih Rendah Dibanding Tarif Air Yang Dibubankan Oleh PDAM Ini Salah Satu Poin Utama Dari Bumdes Amanah Nah Yang Menarik Juga Barangkali Kita Perlu Mengkaji Atau Mendengar Lebih Jauh Bagaimana Ketika Pertama Kali Bumdes Amanah Ini Melakukan Investasi Atau Memulai Beroperasional Soalnya Kalau kita Lihat Investasi Jaringan Pipa Air Yang Mengalir Ke warga Tentu Bukan Persoalan Yang Tidak murah Yang murah Nanti Kita bisa Kembangkan Lebih Jauh Diskusinya Sebelum Melangkah Ke Ini Ke Rasumber Berikutnya Ada Beberapa Pengumuman Yang Ingin Kami Sampaikan Bahwa PKN Menyelenggarakan Call Powerbook Chapter Yang Akan Dilakukan Antara Tanggal 9 Juni Dan Diarapkan Nanti Terbit Tanggal 14 Juli 2020 Kami Persilahkan Teman-teman Sekalian Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ini Karya Tulis Berbagi Kisah-kisah Pengalaman Menarik Dari Bungdes Yang Yang Telah Sukses Kemudian Kegiatan Berikutnya Adalah The Political Economy Of Pandemic How to Move Forward Ini Akan Dilangsungkan Tanggal 22 Juni 2020 Dengan Pembicara Gunawa Pakar Terkemuka Berikutnya Pijat Juga Menyelenggarakan Webinar Webinar Rural Development During COVID-19 Pandemic Dengan Pembicara Antara Lain Profesor Gunawan Sumo Dinerat Dan Pak Anwar Sansi Serta Pembicara Dari Gojan University Kegiatan Berikutnya Adalah Tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pemerintah Pada Satkar BLU Atau BLUD Menyongsong New Normal Ini Kegiatannya Akan Berlangsung Tanggal Ini Seri Ke-12 Dengan Narasumber Pak Agus Sunarya Dan Pak Mudi Santoso Selanjutnya Adalah Satu Lagi Kegiatan Dalam Rangka Pijara Melajemen Keuangan Terkait Dengan Optimalisasi Aset Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 Dan Menghadapi New Normal Ini Akan Diselenggarakan Kamis 25 Januari 2020 Ini Pengumuman Ini Berikutnya Barangkali Gaung Bersambut Tadi Tawaran Investasi Dari Bum Desa Amanah Dan Kita Lanjutkan Narasih Sumber Berikutnya Bapak Bambang Purnomo Direktur Investasi Bum Desa Bersama Bahian Banyumas Kami Persilahkan Pak Bambang Untuk Menyampaikan Paparanya Barangkali Nanti Bisa Kayung Bersambut Juga Dengan Tawaran Investasi Dari Pak Sutarta Tadi Silahkan Pak Bambang Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Bambang Wahyu Bum Saya Kebetulan Bersama Pak Budi Dalam Satu Kendera Yang Sama PT Baya Bung Banyumas Itu Merupakan PT Yang Dipentuk Untuk Kemudir Kebutuhan Investasi Bisnis Dan lain Sebagainya Dalam Bung Bersama Banyumas Berbeda Dengan Pak Tarno Gadi Mungkin Saya Lebih Banyak Bercerita Tentang Kelembagaan Mungkin Karena Kalau Bicara Soal Bisnis Tadi Sudah Sedikit Banyak Disampaikan Oleh Pak Tarno Namun Kami Juga Mungkin Akan Sedikit Bicara Soal Investasi Kelembagaan Kaitannya Dengan Bum Bersama Mungkin Nanti Pak Dudit Yang Akan Banyak Bercerita Untuk Struktur Dan lain Sebagainya Sebagai Informasi Bum Bersama Bagi Mas Itu Terdiri Dari 25 Bum Bum Banyumas Yang Tergabung Dalam Bum Bersama Kemudian Kami Bentuk Juga PT Perayaan Bumi Banyumas Saya Selaku Direktur Investasi Memang Bertugas Untuk Memberikan Arahan Atau Masukan Kaitannya Dengan Investasi Yang Yang Visible Untuk Dilakukan Oleh Benda Sesama Saat Sekarang Yang Kami Lakukan Dalam Bisnis Kami Yang Utama Pertanian Bagaimanapun Kita Harus Akui Bahwa Kami Yang Berada Di Bisa Ini Bisnis Yang Terbesar Yang Bisa Kita Kelola Dan Lakukan Adalah Terkait Pertanian Yang Yang Pertama Adalah Pengadaan Untuk Supply Ke Bulog Kami Sudah Dibukakan Pintu Oleh Bulog Dengan Dengan Jumlah Atau Kuota Yang Boleh Kami Sebut Tidak Terbatas Asalkan Dari Bunda Isma Asalkan Dari Kami Bulog Membuka Pintu Sebesar Besarnya Karena Bahasa Jawanya Satu Atmu Jadi Itu Peluang Yang Sangat Besar Dimana Bahwa Bundes Ini Semuanya Hampir Semuanya Berkutat Di Desa Itu Yang Pertama Kemudian Kedua Berkait Dengan Produksi Beras Setelah Kami Kirimkan Gabah Ke Bulog Lalu Kami Juga Mengelola Produksi Beras Yang Selanjutnya Di Packing Dan Didistribusikan Ke Pasar Reguler Pada Awal Kami Langsung Membuka Akses Pasar Reguler Kami Membuka Membuka Pasar Langsung Sendiri Sehingga Kami Harus Masuk Ke Pasar Reguler Belakangan Kemarin Kami Dimintai Tolong Untuk Distribusi Kaitannya Dengan Bantuan Sosial Karena Yang Ini Tanggal Berapa Hampir Kebutuhan Bantuan Itu selalu Ada Item Barang Yang Namanya Berah Jadi kami Juga Masuk Dan Terlibat Disitu Kemudian Selanjutnya Terkait Dengan Produksi Gula Merah Barangkali Mungkin Bapak Ibu Sekalian Mengetahui Bahwa Bagi Mas Dan Cilacat Secara umum Menjadi Wilayah Karsidan Bagi Mas Merupakan Penghasil Gula Merah Pertesan Saat Sekarang Jadi Kami Masuk Untuk Berpartisipasi Mengelola Dan Menggembangkan Bisnis Gula Merah Yang Dikhususkan Untuk Suplai Ke Fabrik Cacat Kali ini Kami Bekerjasama Dengan Gimilever Kebutuhannya Setiap Minggu Sampai Dengan 500 ton Sekarang Kami Belum Bisa Maksimal Tapi Kami Akan Berdayakan Bungkes Yang Ada Di Kelompok Kami Untuk Terlibat Secara Langsung Selanjutnya Bahwa Kita Mengakui Atau Mungkin Harus Menyadari Bahwa Sedikit Bungdes Yang Punya SDM Setelah Spakarno Kita Harus Bahkan Meskipun Tidak Berlokasi Di Jawa SDM Unggul Setelah Spakarno Itu Masih Belum Banyak Di Besa Maka Kami Bersama Direksi Dan Berencana Melakukan Semacam Alih Teknologi Alih Pengetahuan Terhadap Bungdes Yang ada Di tingkat Desa Melalui Akademi Bungdes Sebetulnya Muaranya pada Kita Menciptakan SDM SDM Yang bisa Melolak Bisnis Yang sudah Kita Kelolasan Jadi Ini Seperti Terkait Atau Terhubung Secara Langsung Khususnya Dari Sisi Bisnis Apa Yang Akan Dikelola Oleh Bungdes Rata-rata Mungkin Akan Memahmi Bahwa Personel Bungdes Yang ada Masih Kekurangan Ide Untuk Melakukan Atau Melaksanakan Bisnis Apa Yang Akan Dikelola Oleh Ditikat Desa Sebetulnya Kalau Misalnya Bicara Potensi Kita Bisa Cerita Bahwa Kalau Di Desa Tetangga Kita Depan Rumah Kita Samping Atau Mungkin Belakan Itu Memiliki Bisnis Yang Sangat Potensi Untuk Kita Terolah Ada Pertanian Gabah Ada Gula Merah Atau Yang Terkait Dengan Kelapa Itu Semuanya Ada Di Desa Jadi Sebetulnya Kita Di Desa Itu Ya Kalau Boleh Tiba Bidang Bahwa Sudah Bisnis Jangan Terlalu Ketinggian Ekspektasinya Kita Lakukan Saja Maka Dari Bisnis Yang Kita Kelola Tersebut Kita Mau Berbagi Ilmu Mana Bungles Yang Mau Bergabung Dengan Kita Bersama Sama Mereka Cari Gabahnya Kami Salurkan Melalui Bendera Kami Di Selanjutnya Lama Asal Mereka Sudah Masuk Kuotanya Mereka Akan Jalan Sendiri Langsung Dengan Jadi Semacam Ada Skema Bahasa Jawanya Nanting Jadi Mendampingi Menggandeng Bundes Untuk bisa Berjalan Kembali Kepada Masalah utamanya Bahwa Bundes Masih Kekurangan ide Dan juga STM Yang bisa Menerjemahkan Potensi Desen Dalam skala Yang lebih Besar Kami Juga Bekerjasama Minggu Dari Dua hari Lalu Kami bertemu Dengan Salah satu BUMD Di Bogor Kami Membicarakan Bebagai Kemungkinan Kerjasama Dan Sepertinya Sudah Memasuki Tahap Akhir Yang Tinggal Menunggu Beliau-beliunya Datang ke Banyanas Ini akan Menjadi Model baru Dalam Pengembangan Bundes Karena Apa yang Dihasilkan oleh Kami Bisa terserah Oleh Bundes Yang ada Di kota Atau Apa yang Dihasilkan oleh Kogor Bisa kita Terima Atau Kita Bantu Distribusikan Di Pintek Atau Pembangunas Itu Dengan Apa Namanya Rewending Lalu Dengan Beberapa Personal Dan Investor Personal Melakukan Komunikasi Terkait Dengan Pengembangan Industri Maupun Bisis kami Salah Satunya Kami Juga Mengawal Rencana Pengembangan Wisata Di Desa Kemutup Di Daerah Sekitar Baturaden Kalau Bapak Bu Itu Mungkin Akan Ada Bisis Yang Relatif Besar Yang Akan Kita Kelola Bersama Sama Dikelola Disana Itu Dengan Investor Pribadi Saya Kira Cukup Dari Saya Gambaran Secara Umum Bisis Yang Kami Kelola Saat Sekarang Kemudian Jaringan Investasi Yang Kami Saling Dukungkan Lalu Nanti Mungkin Pak Dudit Akan Lebih Banyak Cerita Mengenai Kelembagaan Dan Hal-hal Yang Lain Berkait Dengan Teknis Bumbes Bersama Demikian Bapak Terima kasih Waktunya Terima kasih Pak Bambang Wahyu Menarik Apa yang Disampaikan Pak Wahyu Tadi Ada Dua Produk Unggulan Dari Bumbes Bersama Bayan Yaitu Beras Atau Gabah Untuk Mensuplai Bulok Dan Gula Merah Atau Gula Kelapa Yang Dih Hasilkan Oleh Para Petani Nah Ini Dua Institusi Besar Bisa Digait Oleh Bumbes Bersama Bayan Bulok Dan Unilever Nah Ini Tentu Suatu Prestasi Dan Kebanggaan Bagi Bumbes Bersama Bayan Tentu Akan Menarik Bagaimana Menjalin Kemitraan Dengan Lembaga-lembaga Atau Perusahaan-perusahaan Yang Sudah Mapan Ini Kita Dengar Pak Dodit Prastio Sebagai Direktur Kemitraan Dan Kerjasama Bagaimana Bumbes Desa Ini Bisa Menggait Perusahaan Dan Institusi Yang Cukup Mapan Silahkan Pak Dodit Prastio Ada Waktu 30 Menit Ya Pak Sahrul Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Dan Fasilitasinya Kepada 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 Pak Direktur Stan Dan Juga Kepada Bapak Ibu Pada Siang Hari Ini Baik Dari Penggiat Desa Atau Bumbes Praktisi Akademisi Atau Pemerhati Pelaku Serta Semua Yang Bisa Silaturahmi Yang Jumlahnya Mungkin Alhamdulillah Udah Banyak Ya Pak Sahrul Perkenalkan Kami Dari Bumbes Bersama Banyumas Brian Bumi Banyumas Nama Nama Kami Yang Alhamdulillah Pada Hari Ini Bisa Silaturahmi Kepada Peserta Webinar Semua Untuk Konteksnya Kami Disini Semuanya Kepengenya Semuanya Berbagi Saja Pak Sahrul Jadi Kami Sendiri Juga Masih Berproses Untuk Memperbaiki Diri Menata Semua Proses Bahwa Keyakinan Kami Pola-pola Dari Tadi Pak Bambang Sudah Menjelaskan Bahwasanya Desa Itu Memiliki Suatu Badan Usaha Kami Yakin Dan Saya Kedepannya Itu Bisa Memberikan Manfaat Benefit Baik Sosial Maupun Material Yang Lebih Baik Mudah-mudahan Iktiar Kita Bersama Disini Untuk Saling Ibarcus Sharing Berbagai Pengalaman Usaha Bisa Berjalan Dengan Baik Kedepannya Juga Tak Lupa Salam Buat Pak Tarno Dari Bum Desa Manah Kalpin Selamat Siang Pak Tarno Mudah-mudahan Kami bisa Main kesana Pak Siap Untuk Sharing Dan belajar Langsung Di Lapangan Siap Siap Ya Bagaimana Saya harus Cerita ya Pak Untuk Memulai Berbicara Bundis Bersama Sebenarnya Awalnya Ya Pada Keyakinan Saya Dulu Menjadi Kepala Desa Jadi Konteksnya Bahwa Saya Sebenarnya Malu Kepada Negara Untuk Meminta Dana Gitu Karena Banyak Biaya-biaya Desa Yang Tentunya Itu Banyak Sekali Yang Harus Dibutukan Oleh Masyarakat Dengan Proses Ataupun Sistem Yang Harusnya Sesuai Dengan Kondisi Desa Ya Dalam Konteksnya Musawara Desa Adalah Keputusan Tertinggi Tapi Ternyata Baik Dari Dana Daerah Ataupun Pusat Itu Masih Dalam Tanda Kututnya Kami Masih Terbatasi Pak Jadi Bumdes Bersama Ini Bagi Kami Adalah Jalan Untuk Memperkuat Usaha Kami Kami Dalam Proses Memperkuat Warga Warga Masyarakat Desa Khususnya Untuk Pasarana Dasar Kadang Kami Butuh Kesehatan Pendidikan Yang Mungkin Permasalahan Desa Ini Juga Masih Banyak Yang Belum Terselesaikan Maka Hadirnya Bumdes Bersama Ini Di 25 Desa Yang Kebetulan Pada Konteknya Sampai Saat Ini Masih Berjaring Itu Sangat Besar Dirasakan Oleh Kami Selaku Pemerintah Desa Mungkin Kalau Berbicara Desa Di Kontek Saya Sendiri Di Kerjasama Dan Kemitraan Itu Punya Apa Ya Kepentingan Secara internal Dan eksternal Bapak Ibu Jadi Internal Tentu saja Kami harus Mengorganisir Mengkonsolidasi Kepentingan Baik itu Politik Ataupun Potensi Di Desa Dan Bumdes Disitu Memang Harus Butuh Energi Yang Besar Kami Merintis Di 2015 Dan Kami Alhamdulillah Di 2018 Ini Bisa Istilahnya Secara Resmi Secara Badan Hukum Itu Bisa Terikat Dua Tahun Itu Perlu Lobi-lobi Khusus Kepada Pemerintah Desa Dan Pelaku Bumdesnya Dan Alhamdulillah Kita Kepada Pemangku Kebijakan Di Desa Khususnya Bapak Kepala Desa Bahwa Usaha Desa Itu Harus Bersama-sama Di Samping Desa Desa Ini Punya Bumdes Di Masing-masing Desa Kami Ijinkan Kami Untuk Memberikan Apa Ya Sebuah Konteks Kata Kelola Baik Manajemennya Ataupun Nantinya Kedepannya Ada Berbagai Kemitraan Dan Kerjasama Serta Investasi Maupun Bentuk Bisnisnya Itu Kami Buat Seperti Payung Holding Karena kami Belajar Dengan Negara Yang mempunyai Institusi BUMN Nah Disini Kami Punya Tagline Kedaerahan Yang memang Agak Ya Bisa Memjiwai Masing-masing Di 25 Desa Ini Dengan Berharap Kita Bisa Sehat Atau Bahasa Banyumasnya Itu Waras Bisa Pintar Dalam Mengelola Aset Maupun Potensi Mudah-mudahan Kami Memfisikan Itu Menjadi Kita Itu Bisa Istilahnya Mendapatkan Pendapatan Desa Yang Lebih Besar Itu Kenapa Bahasa Kami Menye Tagline Waras Bareng Pintar Bareng Bisa Belajar Belajar Bareng Ataupun Sugi Bareng Itu Pak Sahrol Dan Bapak Ibu Semua Konteksnya Disini Kami Hanya Sebagai Konsolidator Kor Bisnis Kami Sebenarnya Karena Kita Punya Roh Bisnis Yang Awal Yang Memang Sudah Terkelola Tapi Dulunya Itu Bersifat Sendiri-sendiri Juga Kita Kalau Di Jawa Itu Ada Sekitar 6.500an Badan Kredit Desa Program Pemerintah Yang Dulu Itu Awalnya Juga Dari Lumbung Desa Terus Kalau Di Bali Itu Ada LPD Kalau Di Sumatera Juga Ada Jadi Karena Dulu Masyarakat Sudah Punya Aset Yang Terpisahkan Seperti Jasa Unit Simpan Pinjam Kalau Mungkin KUD Juga Ada Atau Yang Lain Itu Itulah Dimulainya Kita Berikar Untuk Core Bisnis Atau Usaha Inti Yang Bisa Dikonsolidasikan Awalnya Seperti Itu Dan Memang Konteksnya Kami Belajar Bahwa Badan Kredit Desa Ini Badan Kredit Desa Ini Oleh Menteri Keuangan Sebenarnya Sudah Diberikan Ibaratnya Sertifikasi Dalam konteksnya Klasifikasinya juga Itu setingkat BPR Jadi Kenapa Disitu Kita Merevitalisasi Bertransformasi Unit Simak Pinjam Ini Harus Kalau Berjejaring Mudah-mudahan Ya Bisa Menjadi Akumulasi Modal Atau Akumulasi Dana Yang Bisa Kita Atur Di 25 Desa Alhamdulillah Transformasi Ini Yang Menjadi Core Bisnis Kami Itu Terus dibimbing oleh OJK Dalam konteksnya Bahwa karena Ini juga Bagian dari Keputusan Menteri Keuangan Dan dari Kementeri Keuangan Berpindah dari BI Dan memang Otoritasnya Di Jasa Keuangan Adalah Dari pihak OJK Itu awal Kami Belajar Bahwa Bumdes bersama Ini Ternyata Memang Bisa berfungsi Sebagai Mediator Atau agregator Antar desa Nah Berbagai hal Pemikiran Kami Para Ya sebenarnya Kami juga dengan Pak Bambang Sebenarnya Penggiat juga Gitu loh Kalau berbicara core Pasti harus ada Penunjang Atau Ekspansi Keusahaan yang lain Jadi Beberapa Kalau Kita harus menemukan potensi Itu menjadi sebuah Peluang Usaha-usaha masyarakat Ataupun desa Yang dikelola Bumdes Ataupun masyarakatnya Harus menjadi potensi Yang Utama bagi kita Mungkin Konteksnya kami Mengambil Bidang usaha Jasa keuangan Pertanian Distribusi Jasa transportasi Juga Yang lain Ibaratnya Pionir-pionir Rintisan yang lain Yang memang Itu menjadi peluang Kedepannya Itulah Konteksnya sedikit Kami Paparkan di awal Bahwa Kami Melihat perkembangan Dari kementerian Ataupun Dari para penggiat-penggiat Bahwa Bumdes ini Harusnya Jangan berbadan hukum Tapi konteksnya kami Mungkin itu di desa Tapi konteksnya kami Karena kami Mengakomodir Mengkonsolidasi Hampir 20% Desa di sini Ya Mau gak mau Kami harus Membuka peluang luar Bekerja sama Dan bermitra Dengan semua Pihak di luar Agar kepentingan Kepentingan Untuk mendukung Bumdes Itu bisa Berjalan maksimal Itulah kenapa Kami sendiri Sepakat Harus Minta regulasi Kepada Musawara Antar desa ini Bahwa kita Mengambil Wilayah Badan Berbadan hukum PT Dan konteksnya Sebenarnya Bumdes bersama Ini adalah Badan publik Milik Semua Desa di Kabupaten Banyumas Mungkin itu Sedikit Gambaran Untuk Bapak Ibu Semua Peserta Webinar Salam Dari kami Dari Banyumas Mudah-mudahan Dari Webinar ini Kami juga Dapat Didukung Diberikan Masukan Ataupun Informasi Apa-apa Yang harus kami Jalankan Kedepannya Yang tentunya Muaranya Bahwa kami Ingin Kepingin Bahwa desa itu Bisa mandiri Daulat Dengan konteksnya Karena desa Itu peluang produksi Ada semua di desa Dan peluang Masyarakat Untuk bisa maju Itu dimulai dari desa Mungkin itu Pak Untuk kami Dari Banyumas Terima kasih Pak Sahrul Mungkin kita bisa lanjut Ke Bincang-bincang Atau sharing bersama Terima kasih Pak Sahrul Terima kasih Kembali Pak Dodit Brastio Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Untuk sesi Pertama ini Kami buka Tiga Pernanya Mohon Sampai Sebutkan Nama Dan Ini Dari Mana Silahkan Tiga Pernanya Sesi Pertama Sambil Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Ini Pemirsa Beserta Barangkali Pak Tarno Bisa Menyampaikan Informasi Bagaimana Awal-awal Membangun Jaringan Pipa Air Minum Ke Warga Pak Silahkan Pak Iya Siap Terima kasih Pak Sarul Untuk yang Kedua kali Dapat Saya Sampaikan Sebelum Bumdes Berdiri Kami Mendapatkan Awalnya Kami Mendapatkan Bantuan Dari CR Atau CRD Atau Istilah Kalau Enggak Salah Ini Dulu Bantuan Jepang Kalau Enggak Salah Cuman Bahasanya Sulit Saya Singkatannya Sulit Jadi Kami Menyebut Dana CR Gitu Saja Nah Awalnya Kami Mendapat Bantuan Penyertaan Itu Untuk Program Air Bersih Di desa Kami Nah Selanjutnya Setelah Dipasang Jaringan Keseluruh Wilayah Desa Kami Meskipun Belum Menjangkau 100% Namun Sudah Mayoritas Waktu itu Sudah Banyak Yang Menikmati Terus Akhirnya Dikelola oleh Pokong Air Kelompok Pemakai Air Ini Awal Sejarah Sebelum Bumdes Berdiri Atau Sebelum Dikelola oleh Bumdes Nah Setelah Berjalannya Waktu Pokmair Ternyata Banyak Kelemahannya Pada saat itu Ketika ada Kerusakan Kerusakan Jaringan Dulu Hanya Mengandalkan Gotong Royong Mungkin Bapak Ibu Sendiri Sudah Tahu Namanya Orang Gotong Royong Itu Yang Berangkat Yang Enggak Akhirnya Terjadi Kecemburuan Sosial Nah Dalam ini Terjadi Masalah Sosial Jadi Akhirnya Lebih Baik Ditangani Secara Profesional Dari Usulan Masyarakat Lewat Musdes Nah Dengan Ber Gulirnya Waktu Pada saat Itu Memang 2008 Keluar Peraturan Bupati Pasir Untuk Membuat Sebuah Badan Usaha Milik Desa Nah Pada Saat 2009 Sudah Diwujudkan Pada Saat Itu Pembentukan Bumdes Secara Kolektif Jadi Di Kabupaten Pasir Ini Sekitar 139 Desa Kebetulan Sudah Membentuk Bumdes Namun Dalam Perjalanannya Mungkin Sekarang Yang Masih Exis Paling Hanya Sekitar 25% Karena Banyak Hal Yang Menyebabkan Nah Ini Awal-mula Berdirinya Bumdes Amanah Atau Sejarah Pipa Pipanisasi Jaringan Air bersih Di Desa kami Pak Sahrol Baik Terima kasih Pak Tarno Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Ke Jating Yang Pertama Dari Ibu Fitri Apakah Pandemi Ini Mempengaruhi Bumdes Dari Aspek Kinerja Keuangan Dan Non-keuangan Ini Dari UIN Sunan Kalijaga Pertanyaan Pertama Pertanyaan Pertanyaan Dari Bumdes Bersama Maupun Pak Mereka Mohon Diulang Pak Mohon Ijin Sebentar Karena Ini Di sebelah Ada Masjid Baru Ajan Pak Jadi Tidak Kedengaran Jadi Mungkin Tiga detik Ini Sudah Selesai Baik Kita Tunggu Sebentar Pak Ya Pertanyaan Dari Silahkan Diulang Pertanyaan Dari Ibu Fitri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Apakah Pandemi Ini Mempengaruhi Kinerja Bumdesa Baik Dari Sisi Keuangan Maupun Non-keuangan Terima Terima Kasih Ibu Dari UIN Pak Ibu Fitri Dalam hal ini Kami Tidak Begitu Terasa Meskipun Di tengah Pandemi Seperti Ini Di Bumdes Kami Karena Unit Usaha Bisnis Kami Adalah Di Kebutuhan Dasar Masyarakat Jadi Memang Ada Sedikit Khususnya Di Kebun Cuman Tidak Begitu Permasalah Secara Umum Tapi Kalau Secara Perunit Memang Ada Tapi Sedikit Tapi Tidak Secara Menyeluruh Dari Pak Dodi Maupun Pak Babak Kamu Persilahkan Pak Baik Saya Menjawab Pertanyaannya Ibu Dini Selamat Sore Ibu Dini Dari Universitas Islam Negeri Selan Kalijaga Jadi Kalau Boleh Kami Sampaikan Bahwa Performan Keuangan Kami Pada Pandemi Ini Justru Malah Mencetak Posisi Kenaikan Sekolah Kami Omset Berpisah Di 600 Juta Kemudian Naik Naik Menjadi 400 Dan Saya Naik Menjadi 1 Milyar Kenaikan 400 Juta Lalu Bulan Ini Saya Pilih Sekali Akan Jauh Di Atas Itu Artinya Sebetulnya Ini Lebih Banyak Terkait Dengan Pilihan Bisnis Yang Yang Dikelola Oleh Desa Bahwa Kami Memilih Pilihan Bisnis Pangan Itu Sebetulnya Bukan Bukan Hanya Terkait Dengan Masalah Pandeminya Kami Starting Di Akhir Oktober 2019 Besis Yang Bisnis Yang Retail Itu Kemudian Kurang Lebih Sampai Dengan Bulan April Kami Baru Mencetak Positif Dan May Dilanjutkan Dengan Kinerja Kinerja Positif Yang Selanjutnya Yang Memunculkan Penilaian Yang Kalau Boleh Saya Bilang Ini Luar Biasa Karena Teman-teman Yang Banyak Mengalami Tekanan Yang Cukup Hebat Tekanan Yang Parah Bahkan Beberapa Di Antaranya Harus Menutup Bisnisnya Tapi Kami Alhamdulillah Kami Bisa Tumbuh Dengan Sangat Bagus Kami Mencapatkan Raporan Keuangan Positif Yang Sangat Besar Kemudian Penambahan SDM Lalu Penambahan Jaringan Bisnis Yang Juga Kami Akan Masuk Bisnis Yang Baru Artinya Sebetulnya Kaitannya Dengan Alhamdulillah Kami Tidak Terlalu Terlalu Terpengaruh Ya Setara Kebetulan Kami Tidak Situ Penangan Beberapa Bisnis Yang Terkait Dengan Bansos Namun Kami Mendirikan Ini Bukan Karena Kaitannya Dengan Bansos Kami Memilih Bisnis Yang Terkait Dengan Kebukuan Bukan 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 Tangan Yang Bukan Jadi Konsum Tangan Saya Juga Mencapai Pertanyaan Yang Lain Saya Kira Tentu Budilik Cukup Dari Kami Bapak 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 Teman Teman Sekalian Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Silahkan Angkat Tangan Nanti Oh Saya Akan Unmute Silahkan Pak Agus Wahid Pak Agus Wahid Silahkan Pak Agus Saya Mau Tanya Sama Pak Daudit Ini Semangat Apa Yang Melatar Belakangi Penderian Bersama Ini Dari 25 Desa Dengan Core Bisnis Yang Sama Waktu Itu BKD Badan Kredit Desa Yang Mana Saya Yakin Antara BKD Satu Desa Dengan Yang Lain Jelas Perkembangannya Berbeda Tentunya Kan Ada Istilah Aku Lebih Baik Kinerjanya Yang Desa Sana Kinerjanya Biasa Biasa Bahkan Yang Lain Kinerjanya Tidak Bagus Kemudian Yang Kedua Tentunya Dalam Merangkul 25 BKD Yang Sudah Ada Ini Sebelum Ada Campur tangan Dari UCK Tentunya Amat Amat Sulit Sekali Strategi Apa yang Digunakan Untuk Pak Dodit Dalam Menyatukan Ini Sehingga Bisa Menjadi Spadu Satu Bum Besarnya Yang Menyapun Visi Dan Tujuan Yang Sama Itu Pak Terima Kasih Terima Pak Dodit Terima Kasih Pak Sahrol Pak Grus Wahid Terima Kasih Pak Semangat Apa Yang Melatar Belakang Pendirian BUMDES Ini Dengan Kor Awal BKD Semangat Berjejaring Semangat Bersama-sama Konteksnya Seperti Ini Pak Saya Kebetulan Desa saya Desa Terbesar Asetnya Di Kabupaten Banyumas Tapi Ego saya Kalau saya Hanya Ngomong Desa saya Besar Besar Oleh Siapa Hanya Dalam Konteksnya Besar Itu Setidaknya Harus Dirasakan Oleh Semua Karena Rasa Kita Di BKD Itu Sama Jadi Saya Bertemu Dengan Teman-teman Kepala Desa Di 25 Desa Ini Untuk Istilahnya Membuang Ego Sentris Kita Baik Daerah Ataupun Ego Pribadi Atau Politik Bahwa BKD Ini Sebelum Kita Jadi Kepala Desa Dan Sesudahnya Itu Harus Menjadi Warisan Warga Masyarakat Itu Komitmen Yang Kita Bangun Dan Memang Itu Tidak Mudah Pak Saya Harus Istilahnya 24 jam Bertemu Satu Kepala Desa Terus Nanti Pokoknya Dalam Dua Tahun Itu Untuk Menghilangkan Ego Sentris Baik Pribadi Ataupun Politik Ataupun Wilayah Gitu Jadi Disitu Kita Sudah Bersepakat Karena Keuntungannya Apa Misal Desa Kecil Ataupun Desa Besar Oleh Saya Desa Maksudnya Dengan Aset Besar Dengan Aset Besar Tapi Warganya Sudah Meminjam Semua Buat Apa Saya Simpan Uangnya Terus Terus Untuk Desa Kecil Mereka Keruangan Modal Dari Mana Kalau Tidak Kita Saling Suntik Ibaratnya Jadi Di konteks Itulah Kita Konsolidasikan Baik Aset Ataupun Modal Semua Untuk Saling Istilahnya Besar Bersama Karena Kadangkala Kita Melihat Di saat Ada Pasar Yang Bagus Desanya Kesil Tapi Tidak Punya Modal Masyarakatnya Pimpinjam Nah Disitulah Keterbatasan Keterbatasan Dari Berbagai Hal-hal Yang Kita Hadapi Sehari-hari Itu Harus Kita Selesaikan Agar Kedepannya Memang Kita Konteksnya Pemerintah Desa Dan Usahanya Itu Untuk Melayani Dan Untuk Warga Itu Yang Harus Menjadi Apa Ya Rohnya Di kami Seperti itu Pak Mungkin Itu Strategi Strateginya Memang Tidak Mudah Pemikiran Ini 25 Desa Tahun Ini Kami Harus Menargetkan 100 Desa Yang Ingin Mendaftar Bergabung Itu Juga Yang Tidak Mudah Lagi Karena 25 Desa Dan Kepalanya Juga Tidak Mau Ini Sudah Komunitas Yang Kuat Tapi Dimasukin Lagi Dengan Orang Baru Itu Kadang Orang Siapa Dia Gitu Kan Dia Juga Zona Nyamanya Agak Terus Itu Harus Kami Lobikan Kepada Para Komisaris Atas Nama Pemerintahan Desa Yaitu Pak Bapak Kepala Desa Yang Harus Kita Benar-benar Melobi Istilahnya Memberikan Waksana Dan Pengertian Yang Se Apa Bahasanya Seenak-enaknya Yang Agar bisa Diterima Mungkin Itu Pak Agus Wahid Konteksnya Disini Kami Bisa Menjawab Baik Ada Ini Kami Persilahkan Ya Pak Room Room Handy Silahkan Pak Room Oke Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Didengar Suara Saya Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Saya Tujukan Pak Sutarno Dari Kabupaten Pasir Kalimantan Timur Kalau Tadi Tidak Salah Dalam Salah Satu Materi Bapak Disampaikan Bahwa Jenis Usaha Dari Bumdes Adalah Pengelolaan Air Besih Nah Yang Ingin Saya Ketahui Tentunya Karena Ini Berkaitan Langsung Dengan Potensi Yang Ada Di Wilayah Bapak Untuk Pengelolaan Air Bersih Yang Ditangani Oleh Bumdes Saat Ini Apakah Itu Sudah Menggunakan Sistem Meteran Atau Masih Manual Pak Kemudian Yang Berikutnya Untuk Pendanaan Operasional Operasional Daripada Pengelolaan Air Bersih Ini Sendiri Apakah Itu Diambilkan Dari Retribusi Yang Dipungut Kepada Warga Masyarakat Pengguna Jasa Air Bersih Yang Dikelola Oleh Bumdes Nah Kemudian Yang Ketiga Mungkin Apakah Bumdes Dalam Hal Ini Tadi Mengembangkan Produk Air Kemasan Air Kemasan Ini Mungkin Perlu Biaya Yang Menurut Kami Itu Tidak Sedikit Dan Ini Perlu Mendapatkan Izin Tentunya Dari Pemerintah Terkait Dengan Air Kemasan Ini Namun Saya Ingin Lebih Detail Mengetahui Apa Langkah-langkah Yang Direktur Bumdes Lakukan Dalam Rangkah Untuk Pengembangan Usaha Menuju Ke Arah Produk Air Kemasan Ini Ini Mungkin Nanti Bisa Kita Sharingkan Dengan Bumdes Bumdes Yang Ada Di Kabupaten Kota Warimbarat Kebetulan Kita Sama-sama Pak Dari Kalimantan Saya Dari Kamal Tengah Kabupaten Kota Warimbarat Sehingga Tentunya Dengan Tipologi Wilayah Yang Hampir Dikatakan Sama Mungkin Ini Bisa Nanti Kita Sharingkan Ke Bumdes Yang Ada Di Kabupaten Kota Warimbarat Saya Kira Sementara Itu Pak Sahrul Terima Kasih Waktunya Dan Mohon Tangkapannya Pak Tarno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Rum Silahkan Pak Tarno Langsung Dijawab Ya Terima Kasih Selamat Sore Pak Remhendi Dari Dinas PMD Kota Waringin Barat Kalau Tidak Salah Dalam Hal ini Menanyakan Ada Tiga Poin Saya Mencatat Kalau Tidak Salah Satu Metrisasi Retribusi Dan AMDK Atau Air Kemasan Kalau Tidak Salah Seperti Itu Pak Remhendi Kalau Untuk Metrisasi Kami Sudah Standar WDAM Pak Jadi Kami Sudah Setiap Warga Yang Memasang Menjadi Pelanggan Kami Sudah Kami Lengkapi Dengan Alat Ukur Metrisasi Atau Kilometer Air Nah Ini Untuk Bertujuan Agar Supaya Tidak Ada Kecemburan Sosial Penggunaan Di Masyarakat Jadi Kalau Mereka Bayarnya Banyak Berarti Pemakaiannya Banyak Kalau Menggunakannya Sedikit Sudah Otomatis Bayarnya Sedikit Nah Kemudian Kalau Untuk Retribusi Kami Kami Masih Menerapkan Tarif Yang Sangat Murah Dalam Hal Ini Hanya Seribu Rupiah Dalam Satu Kubik Meter Air Nah Ini Kemungkinan Bagi Kami Masih Sebenarnya Kalau Kita Ukur Dari Nilai Bisnis Ini Sebenarnya Dengan Harga Bahan Baku Yang Semakin Hari Semakin Melonjak Nilainya Tentunya Ini Sebenarnya Sudah Tidak Relevan Dengan Harga Satu Kubik Hanya Seribu Rupiah Perkubik Namun Kami Melihat Memang Benar Bumdes Amanah Kedepan Atau Mulai Sekarang Harus Memikirkan Profitnya Tapi Kami Tidak Untuk Kepentingan Masyarakat Ini Tidak Kita Nomor Satukan Untuk Profitnya Jadi Bagaimana Yang Penting Kami Mendapatkan Profit Tapi Benefit Jangan Sampai Kita Tinggalkan Nilai-nilai Manfaat Yang Harus Dinikmati Oleh Masyarakat Karena Kami Berpendapat Keberadaan Bumdes Amanah Harus Benar-benar Bisa Dinikmati Manfaatnya Oleh Masyarakat Kami Nah Makanya Apa yang Disampaikan Pertanyaannya Oleh Pak Remhendi Tadi Apakah Kedepannya Dipikirkan Atau Diusahakan Untuk AMDK Atau Air Kemasan Nah Ini kami Sejarah Panjang Pak Remhendi Atau Bapak Ibu Sekalian Kami Berjuang Keras Bagaimana Supaya Air Yang Melimpah Di Tempat Kami Sumber Air Dan Potensinya Cukup Luar Biasa Ini Akan Kami Kembangkan Ke Industri Ke Air Kemasan Nah Karena Kami Melihat Potensi Pasar Pun Di Kabupaten Pasir Mudah-mudahan Nanti Bisa Merambah Ke Kobar Pak Kedepan Atau Teman-teman Bumdes Lainnya Bisa Menjadi Agen Kami Nah Ini Salah Satu Pangsa Pasir Yang Kami Lihat Makanya Kami Berusaha Keras Bagaimana Bisa Menghadirkan Suatu Sebuah Industri Di Bumdes Samana Nah Ini Sudah Progresnya Sudah Persiapan Baik Itu Gedung Maupun Mesin AMDK Sendiri Sudah Kami Datangkan Kami Bekerjasama Dengan Pemerintahan Desa Disupport Start All Out Kami Juga Didukung Oleh Pemerintah Kabupaten Dalam Hal Ini Penyertaan Modalnya Meskipun Kami Memperjuangkan Itu Tidak Mudah Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Gambaran Gambaran Kenapa Bumdes Samana Sampai Saat Ini Baru Sebatas Kebanyakan Nilainya Masih nilai Benefit Belum Pure Profit Karena Kami Berpendapat Itu Tadi Tapi Di Lain pihak Kami Sebagai Pengelola Bumdes Harus Berupaya Keras Harus Harus Ada Usaha Yang Sifatnya Benar-benar Profit Kami Menganggap Kami Ditingkat Masyarakat Ini Sudah Cukuplah Untuk Meskipun Belum Secara Kesejahteraan Belum Bisa Menyeluruh Tapi Kami Sudah Menganggap Nilai Benefitnya Kami Sudah Cukup Lumayan Banyak Bukan Hanya Air Bersih Yang Bisa Dinikmati Masyarakat Kami Dengan Keberadaan Bumdes Amanah Namun Kami Juga Harus Memikirkan Kesejahteraan Yang Lebih Baik Lagi Dalam Hal Ini Mungkin Karyawan Yang Harus Sejahtera Pengurus Sendiri Ya Juga Harus Sejahtera Antar Lembaga Personal Antar Lembaga Itu Sendiri Juga Harus Sejahtera Bagaimana Caranya Makanya Kami Berupaya Keras Untuk Menghadirkan Sebuah Industri Ini Agar Supaya Bisa Dijual Keluar Desa Sukur-sukur Bisa Keluar Daerah Nah Ini Upaya Yang Sudah Kami Lakukan Meskipun Belum Berproduksi Namun Sekarang Sudah Berproses Pak Remeni Dan Terima 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 kasih Gue Gue Diarah Diarahkan Kemana Sebenarnya Tiga Tiga Tiganya Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Adalah Yang Pertama Kalau Pak Dodit Posisinya Sebagai Kepala Desta Mantan Pak Mantan Sekarang Direktur Kemitraan Begini Pak Yang Saya Sebagai Seorang Akademis Ini Terkadang Apa Ya Kagum Dengan Para Penggerak BUMDES Ini Yang Mereka Antara Profit Dan Sosial Itu Mereka Bergerak Untuk Kesejahteraan Masyarakat Mental Mental Yang Seperti Apa Itu Kadang Orang Akademis Menangkapnya Belum Begitu Bisa Jadi Nanti Minta Masukannya Seperti Apa Terus Yang Kedua Itu Adalah Bapak Bapak Narasumber Bertiga Ini Karena Ini Dianggap Sebagai Paling Tidak Orang Yang Memimpin Sebuah BUMDES Yang Berhasil Apakah Ketika Bapak Bapak Ini Dipindah Ketempat Lain Itu Akan Sesukses Ini Ke Desa Lain Mungkin Yang Kemudian Yang Terakhir Pak Dari Tadi Saya Belum Begitu Membaca Dari Segi Sosial Share Sosialnya Ke Masyarakat Itu Seperti Apa Dengan Keberhasilan BUMDES Selain Yang Tadi Pak Tarno Jelaskan Bahwa Nanti Harganya Miring Mungkin Kalau Yang Diponggo Itu Ada Biasiswa Atau Mungkin Ada Cash Money Langsung Ke Masyarakat Atau Seperti Apa Terima Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dodit Lebih Dulu Silahkan Pak Iya Pak Terima Kasih Pak Poinnya Sebenarnya Apa Ya Kalau Kami Bicaranya Untuk Benefit Sosial Itu Mungkin Konteksnya Yang Mungkin Kami Juga Belum Informasikan Itu Dapat Saham Atau Hasil Sesuai Saham Yang Diperhitungkan Di Akhir Tahun Itu Kami Setelarkan Ke Desa Konteksnya Itu Kami Berikan Ya Kami Tidak Bisa Intervensi Itu Biasanya Desa Sudah Menyiapkan Program Atau Ya Harapannya Juga Kami Bisa Menyentuh Ke Hal-hal Ke Prasarana Dasar Warga Baik Kesehatan Pendidikan Atau Yang Lain Jadi Kami Harapannya Juga Kedepan Seperti Itu Terus Konteksnya Juga Usaha-usaha Yang kami Untuk Koordinasikan Itu Juga Mendukung Kepentingan Warga Masyarakatnya Misalnya Badang Gradi Desa Kami Kami Sudah Hampir Berjalan Lima Ya Hampir Sepuluh Tahun Itu Di Masing-masing Desa Juga Yang Dulu Belum Dikonsolidasikan Itu Misalnya Pinjam Di bawah Lima Juta Kalau itu Warga Mereka Sendiri Itu Dijamin Oleh Pemerintah Desa Karena Nanti Warga Akan Meminta Surat Jaminan Bahwa Tidak Pak Agunan Seperti Itu Sudah Berjalan Pak Jadi Kontesnya Pemerintah Desa Yang Ibarat Ibarat Ibaratnya Punya Beberapa Aset Yang Bisa Dipinjamkan Itu Sudah Melakukan Aturan Itu Kami Disini Hanya Menatak Lolakkan Dalam Bentuk Sistem Sistemnya Sama Seperti Jasa Keuangan Dan Bentuknya BPR Dan Itu Memang Pertanjuan Pelaporan Kami Untuk Pertribulan Atau Semesteran Ke OJK Itu Itu Yang Kami Lakukan Karena Kadang Desa Itu Dengan Ibaratnya Dengan SDM Itu Ya Ibaratnya Keteteran lah Seperti itu Karena Mereka Sekarang Kami harapkan Desa-desa Yang kami Bina Itu Fokuslah Kepada Kepemerintahan Kepada Program Ya Bahasanya Biarlah Kami yang Cari Pendapatannya Seperti itu Selain Mereka Punya Pendapatan Dari Transfer Daerah Ataupun Pusat Itu Pak Terima kasih Pak Kori Pak Babang Menambahkan Pak Babang Baik Terima kasih Pak Saya Sedikit Menambahkan Kaitannya Terkait Dengan Benefit Sosial Suara saya Jadi dengar Ya Benefit Sosial Atau Sosial Impact Kalau Boleh Saya Berita Kalau Secara Langsung Financial Apa Namanya Benefit Itu Memang Tidak Secara Secara Terbuka Kami Bisa Memberikan Mendistribusikan Seperti yang Sudah Terjadi Di Beberapa Desa Yang Tadi Disebutkan Tetapi Bahwa Kami Membuka Akses Pemasaran Kami Membuka Peluang Produksi Kami 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 Membuat Kestabilan Harga Di Tidak Terani Itu Juga Salah Satu Menjadi Benefit Buat Warga Jadi Saya Pikir Ada Beberapa Konteks Kaitan Dengan Benefit Itu Tidak Harus Atau Paling Tidak Sekarang Kami Belum Melakukan Distribusi Langsung Dengan Benefit Yang Langsung Derasakan Oleh Masyarakat Tapi Kami Melakukannya Dengan Sementara Sekarang Pasih Dari Akses Memuka Peluang Kemungkinan Kerjasama Bisnis Kemudian Nanti Yang kedua Mungkin Apakah Pindah Ke Lokasi Lain Juga Menjadi Sukses Saya Pikir Kalau Yang Kami Lakukan Itu Memberikan Benefit Kepada Warga Dimanapun Kami Berada Kemungkinan Besar Sistem Ini Bisa Digifikasi Artinya Jangan Kami Yang Pindah Tapi Bumdes Lain Melakukan Hal Yang Kamu Lakukan Mungkin Bisa Juga Dilakukan Di Tempat Yang Lain Kemudian Yang Pertanyaan Yang Pertama Tadi Bagaimana Membuat Atau Membangun Mentalnya Kalau Saya Dari Perbankan Saya Melepaskan Untuk Berpindah Pindah Bersama Itu Lebih Kepada Keinginan Untuk Berbagi Ilmu Yang Bisa Langsung Dirasakan Oleh Masalah Jadi Misinya Harus Memang Lebih Banyak Dari Baik Ini Masih Ada Waktu Ini Waktu 10 Menit Tadi Ada Ibu Lisdi Valentin Yang Mengangkat Tangan Silahkan Ibu Lisdi Valentin Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas Kesempatannya Pak Saya Lisdi Valentin Mahasiswa UMY Mau bertanya Khususnya Kepada Ketiga-tiganya Kendala Apa saja Yang paling Berarti Sehingga Bumdes Yang sekarang Bapak Kelola ini Bisa Benar-benar Berkembang Sebesar ini Kemudian Saya Mau bertanya Juga Apakah Dana Bumdes ini Berasal dari Dana desa Dan kemudian Nanti Hasil Pendapatan Dari Bumdes ini Akan Dialokasikan Ke Dana desa Lagi Atau Seperti Apa Ya Mekanismenya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rudit Mau jawab dulu Ya Ya Terima Kasih Mbak Liz Di Valentin Dari WMJ Nah Kalau Kontaknya Kami belajar Di sini Di Bumdes Bersama Yang mungkin Mengelola 25 ini Memang Agak Berdarah-darah Yang penting Kami bisa Ambil Sedikit Bahwa Kebijakan Pemerintahan Baik itu Kepala Desa Kebijakan Badan Usaha Baik itu Ketua Bumdes Itu Sebenarnya Bagi kami Itu Penting Mereka Mendukung Hulu hilir kami Mendukung Kebijakan-kebijakan Strategis Yang Mengesahkan Tugas-tugas kami Kedepannya Dalam Bentuk Wadah Yang kami Harus Juga Jadwalkan Misalnya Pertiga bulan Harus ketemu Bersama Semuanya Komunikasi Dan juga Tidak lupa Yang utama Adalah Transparasi Baik Semua Pekerjaan-pekerjaan Kami Nilai-nilai kami Maupun Ya Pengelolaan-pengelolaan Kami Di sana Nah Berkaitan dengan Dana desa Kor kami Di Bidniz Jasa Keuangan itu Konteksnya Itu terlepas Sebelum Dana desa Tahun 2014 Akhir Atau 2015 Muncul Kami sudah Ber Transformasi Menjadi Sebenarnya Bahasa Bumdes bersama Itu sudah ada Jadi Saat ini Silahkan Dan kami Sudah ngomong Ke 25 Kepala desa Silahkan Bangun dulu Bumdesnya Di tingkat desanya Masing-masing Dengan dana desa Maksimalkan Kami dukung Secara Kami Siap dukung Secara moral Maupun Konsultasi Semuanya Kami bertugas Di lini tengah Konsolidator Itu Membuka jalan kerjasama Membuka jalan investasi Bermitra Dengan semua lembaga Baik Privat Ataupun publik Maupun akademisi Untuk Men-support Bumdes-bumdes Di 25 desa ini Itu konteksnya Sebenarnya Di situ Dan itu Mbak Listi Sedikit Yang bisa kami Jawab Terima kasih Langsung aja Pak Tarno Pertama Kami memiliki mental Baja Intinya begitu Tidak kenal menyerah Meskipun itu ada Kendala Ini salah satu Tekad kami Untuk memajukan Bumdes Kemudian Kalau Dilihat dari Nilai Benefit sosialnya Kami PADES Yang kami hasilkan Itu telah Disalurkan Atau membantu Masyarakat Dalam hal Untuk Kesehatan Untuk pendidikan Untuk membangun Fasilitas umum Dan lain-lain Ini salah satu PADES Yang dihasilkan Oleh Bumdes Meskipun Kebijakannya itu Berada di Pemerintahan desa Namun Dana Yang dihasilkan Untuk membangun Itu Dari Yang dihasilkan Dari Bumdes Nah kemudian Kendala apa Yang ditanyakan Mbak Lisdi Tadi Kendala Yang kami hadapi Di lapangan Adalah Memberikan Pemahaman Kepada masyarakat Yang tentunya Belum Semuanya Memahami Bumdes itu Sendiri Dalam arti kata Ketika Ada suatu Penyertaan modal Yang disampaikan Oleh Pemerintahan desa Ke Bumdes Masih ada Masyarakat Yang Belum Semestinya Pro 100% Nah ini Kendala kami Di lapangan Seperti itu Nah kemudian Apakah Dana yang Di Himpun Atau yang Pondal yang Di himpun Bumdes itu Sendiri Apakah Beras Dari Dari Dana desa Kalau di kami Sebagian Iya Sebagian Bantuan Pihak Pemerintah Daerah Jadi Ada Beberapa Yang Kami Kelola Sumber Dananya Salah satunya Untuk Pembelian Mesin AMDK ini Memang Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir Namun Kalau untuk Yang Pengelolaan Unit-unit Yang sudah Berjalan Salah Satunya Sumber Dananya Dari Pemerintahan Desa Yang Sumbernya Dari Dana Desa Sekian Terima kasih Baik Pak Tarno Teman-teman Sekalian Masih ada Lima Menit Ada Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Pak Bukhari Tanjung Silahkan Pak Bukhari Tanjung Pertanyaan Ditujukan Ke Siapa Silahkan Halo Bisa dengar Pak Sudah Saya Bukhari Tanjung Dari Aceh Mau Menanyakan Biasa BUMK Kalau Di Aceh Kan Kampung Jadi BUMK Itu Kan Ada Sistem Bagi Hasil Karena Itu Bersumber Dari APBDES Disitu Ada Nggak Aturannya Yang Menerangkan Bahwasannya Bagi Hasil Itu Ada Sekian Persen Untuk PAD Atau Sekian Persen Untuk Pengurus BUMDES BUMDES Atau BUMK Atau Gimana Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak Babang Bisa Menyampaikan Pak Silahkan Pak Terima kasih Dilanjut Pak Sutarno Tentang Prosentase Ya Saya kira Kalau ini Lebih spesies Kepada Pak Tarno Yang Mungkin Langsung Handling Sama DUMDES Karena Mungkin di Aceh Namanya DUMK Namun Tanya dengan Bagian hasil Kalau yang Sepengetahuan saya Itu lebih Kepada Komunikasi Dan bagaimana Membuat Proporsi Dengan Pemerintah Desa Kepala Kembalinya Mau uang Tetap berada Di DPRT Kan menjadi Dividen Atau mau Menjadi Lapa ditahan Itu hanya Masalah Pilihan Saja Kalau misalnya Jadi Lapa ditahan Jadi nanti Modal Di Periode depan Lebih besar Sehingga Peropensi AP Apa namanya TAD-nya Lebih besar Atau Rasio Pada saat Sekarang itu Bagian hasilnya Untuk desa Lebih besar Untuk TAD-nya Lebih besar Berarti Untuk modalnya Lebih kecil Itu hanya Masalah Masalah Komposisi Dan masalah Konsekuensi Jadi Saya kira Ini bisa disepakati Kalau Dari kami Ini Pak Tano Bisa lebih Selesai Karena beliau Langsung Soal Proporsi Di Tingkat Bundek Pak Tano Silakan Pak Tano Terima kasih Pak Sarul Selamat sore Bang Bukari Tanjung Berkaitan dengan Bagi hasil Persentase Itu Kalau di kami Ini memang sudah Diatur dalam ADART Pak Jadi ADART kami Telah mengatur 40% Itu 40% Dari Keuntungan Itu adalah Milik Haknya PADES 40% Haknya Pengurus 20% Itu adalah Untuk penyertaan modal BUMDES Setelah Dikurangi Biaya operasional Artinya Itu sudah Bersihnya Pembagian Persentasenya Adalah 40-40-20 Dan itu Telah Dituangkan Dalam ADART kami Kemungkinan Boleh jadi BUMDES BUMDES Lain Tidak sama Dengan kami Sesuai Kesepakatan MUSDES Di desanya Masing-masing Seperti itu Pak Bukari Tanjung Baik Terima kasih Pak Sutarno Pak Bambang Dan Pak Dodi Dan Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Kita sudah Sampai pada Akhir Kegiatan Webinar Kali ini Ada dua Hal yang penting Terkait dengan Misi BUMDESA Yang pertama Tentu saja BUMDESA Harus Mencetak Profit Tetapi Disamping Mencetak Profit BUMDESA Juga Harus Memikirkan Benefit Bagi Atau Impact Bagi Masyarakat Sekitarnya Karena itu Kita Buat Kata kunci Dari Webinar Ini Adalah Melayani Untuk Warga Ulangi lagi Kata kunci Dari Webinar Ini Adalah Melayani Untuk Warga Bapak Ibu Teman Teman Sekalian Sekali Lagi Kami Tersenama BKM Stand Mengucapkan Terima kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu Sekalian Apabila Ada Ketidak Nyamanan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Webinar Ini Kami Mohon Maaf Dan Tetap Semangat Untuk Sebagai Pemerhati Dan Praktisi Badan Usaha Milik Desa Untuk Kemakmuran Dan Kesejahteraan Bersama Sekian Akhir Dari Kegiatan Webinar Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh